Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan Kapolri Jendral Badrodin Haiti berbincang santai di gazebo halaman tengah Istana Negara usai rapat kabinet sore kemarin. Ya, mereka berbincang seputar persiapan pengamanan arus mudik dan juga balik 2015. Presiden Jokowi menggelar rapat mendadak bersama Wapres Yusuf Kala dan Kapolri Jendral Badrodin Haiti di gazebo halaman tengah Istana Negara sore kemarin. Rapat adakan berlangsung usai rapat kabinet. Rapat berdunansa santai ini membahas isu persiapan pengamanan arus mudik dan juga hari raya Idul Fitri. Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengatakan kondisi keamanan relatif kondusif dan juga terkendali. Polri siap mengerahkan 225 ribu personil, mengamankan arus mudik dan balik di berbagai daerah. Pasca dibukanya tol Cipali, Kapolri memprediksi kemacetan arus mudik dan balik akan bergeser ke wilayah Brebes, Pekalongan dan juga Semarang. Saya laporkan mulai dari kesiapan Polri, kemudian situasi keamanan menjelang lebaran. Ya tetap harus di situasi ini harus dijaga, dikelola dengan baik sampai situasi lebaran. Kemudian juga yang terkait dengan masalah kemacetan lalu lintas, masalah yang terkait dengan kerawanan kriminalitas. Tentu harus kita lakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.